Banyak mulai dari konsep latihan, GR, sampai kemudian mengisi acara. Jadi ini acara yang memang sangat-sangat dipersiapkan secara matang karena ini satu dekade sebuah kompetisi itu sebuah hal yang membanggakan, prestasi yang susah untuk diwujudkan mungkin ya kalau memang tidak dilakukan oleh sebuah TV yang memang benar-benar berkomitmen. Bang Adiba, sekarang kan banyak-banyak bermunculan nih, akademi-akademi berkumpul nih. Gimana melihat mereka Bang Adiba ini? Ya saya rasa sih, apa namanya, yang namanya artis ya, dunia, Indonesia ini membunuhkan banyak artis. Gak cukup hanya satu, dua, tiga artis. Jadi menurut saya, pastinya juara-juara, juara-juaranya 10-10nya itu mereka sangat berbeda karakternya, punya market sendiri. Di samping itu yang tidak juara pun memang mereka juga banyak yang bagus gitu. Jadi saya rasa, asal mereka konsisten, berkarya terus, dan tidak kemudian vakum, secara-secara rezekinya akan ada dari mana-mana saja. Tapi melihat Lesti hari ini gimana nih Bang Adiba? Ya, Lesti dengan persiapan yang minim ya, karena dia hanya bisa GR di hari H. Menurut saya, dengan jam terbang yang dia punya, semuanya aman sih. Ya, karena salah satu yang membuat artis itu hebat adalah dia kemudian bisa adaptasi dengan segala situasi yang ada. Dengan banyaknya konsep yang susah-susah, kemudian dia bisa masuk ke dalamnya, saya rasa itu salah satu kecerdasan dia sebagai seorang penyanyi. Soal tampilnya duet dengan Judika sendiri seperti apa nih Bang? Menurut Anda Bang? Saya sih belum, karena kan baru rilis hari ini, saya belum bisa melihat kalau memang secara, apa, kalau ditanya mengenai duetnya. Tapi saya rasa tentunya buat Lesti itu hal yang membanggakan, bisa juga berkolaborasi dengan Judika yang memang sempat terjangnya luar biasa. Demikian juga Bang Judika, saya rasa juga sebuah kesempatan yang langka bisa berkolaborasi dengan Lesti. Karena tidak, apa, Lesti lagi bagus-bagusan saat ini juga. Jadi saya sebagai orang musik, bagian dari musik, baik itu dangdut dan musik lainnya, saya sih sangat respect, banggalah dengan kolaborasi mereka. Ini Bang, tadi bilang Lesti itu kan persiapannya nggak banyak, tapi dia cepat beradaptasi. Apakah sosok seperti itu seorang Lesti Kedora? Saya rasa gini juga, tentunya saya udah kenal Lesti itu lama banget ya. Saya sedikit banyak tahu lah kapasitasnya, terus bagaimana yang aman buat dia. Tentunya selain memang Lesti memiliki kemampuan untuk menyikati hal-hal seperti itu, tentunya saya sebagai bagian dari tim Indosiar yang merenjakan konser ini, ngejagain itu juga sih. Jadi kolaborasi antara tim yang sangat bagus sih. Bang Gedebal, kalau secara nggak langsung, memang menciptakan semua lagu dari para finalis atau juara, benar nggak sih? Hampir semua, tidak semua. Mungkin ada, siapa yang belum ya? Epi Mas Samba saya belum. Ada kebanggaan nggak sih Bang Gedebal dengan apa yang Bang Gedebal raih, bisa dikaryakan oleh para penyanyi-penyanyi? Iya, pastinya lah. Maksudnya, saya rasa semua orang yang berprofesi sebagai komposer, kemudian berikan kepercayaan untuk menciptakan sebuah karya untuk para juara-juara, itu hal yang memang menyenangkan dan nggak mudah didapat ya. Tapi sebenarnya kalau secara saya pribadi, menciptakan lagu buat siapapun, saya tidak membeda-bedakan sih. Artinya, tidak berarti kemudian untuk juara saya punya perlakuan khusus, dengan yang tidak juara diabaikan nggak juga. Jadi, kalau secara kebanggaan, ya. Banggalah dipercaya, itu sebuah kepercayaan yang sulit. Tapi, dalam berkarya, saya sih melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati dan terkonsep ya. Mau itu juara ataupun tidak. Berarti masih ingin terus menciptakan karya-karya untuk para penyanyi saat ini, Bang Adibal? Ya, pastinya karena itu menjadi hobi dan juga pekerjaan saya, suka tidak suka, itu adalah hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan. Sampai saat ini dan seterusnya, insya Allah. Bang, kira-kira seperti apa, nanti next-nya seperti yang abang udah ngeliat nih dari, apa namanya, dari akademi sekarang ini, terusnya seperti Lesti lagi, layani Lesti. Saya rasa tidak tertutup pemungkinan ya, karena sebenarnya hal-hal seperti yang kolaborasi antara pop dan dangdut, terus kemudian ada penyanyi dangdut yang sangat bisa bersinergi dengan penyanyi pop, dari dulu juga sudah banyak. Artinya, dulu kita melihat Roma Irama, ya, terus melihat Umi Alfi Sukaisi, Ike Nurjana, terus kemudian Is Dahlia. Dan saya rasa, apa, sekarang ini Lesti juga berkesempatan untuk berada dalam posisi, diterima oleh, setengah terbuka oleh semua pihak, gitu. Ya, jadi ini sebenarnya pengulangan yang sulit, tapi untuk mungkin beberapa tahun terhari ini, Lesti mendapatkan kesempatan itu, gitu. Karena untuk diterima di semua kalangan juga kan nggak mudah, ya. Artinya tidak semua pop juga bisa disukai di kalangan dangdut, dan tidak semua penyanyi dangdut juga bisa diterima di kalangan pop. Nah, kalau untuk Lesti, alhamdulillah, sepertinya bisa diterima oleh kalangan-kalangan tersebut. Jadi, Lesti ini sampai saat ini mungkin ranking-nya ranking atas atau gimana, Bang? Saya rasa untuk artis itu tidak menilai ranking-nya hanya dari popularitas. Jadi, kalau popularitas dan kesempatan itu lebih kerejeki, ya. Karena sebenarnya banyak juga orang-orang yang memang punya energi, punya karya yang bagus, gitu, yang memang tidak boleh kita abaikan juga. Jadi, menurut saya, Lesti ini mungkin kalau dibilang salah satu dari insan dangdut yang memang sangat bisa diterima, artinya apa? Artinya dangdut itu sudah seluas itu sekarang. Selama kita bisa mengkonsep segala sesuatu itu dengan tepat dan baik, semua orang saya rasa punya kesempatan sih.